Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka misionaris dari YPPI Batu Malang diutus ke Brazil tahun 1975. Akhirnya saya lahir di sana. Lahir di sini di Brazil. Dan saya menempuh pendidikan teologi di Indonesia 1995 sampai 2001. Kembali lagi ke Brazil 2001 dan menetap sampai hari ini di Brazil khususnya di kota São Paulo. Saya tamatan teologi di Providencia dan juga setelah itu saya ambil sastra bahasa Portugis dan bahasa Inggris. Melayani merupakan anggota jemaat. Ada satu jemaat Indonesia di sini. Di São Paulo, Brazil dirintis dirikan oleh ayah saya. Dan sekarang saya berjemaat di sana. Kira-kira itu introduksi dari saya. Saya guru sekarang di sekolah negeri di Brazil. Guru bahasa Portugis, bahasa Inggris. Dan juga penerjemah profesional bahasa Indonesia dan bahasa Portugis. Saya sempat diundang untuk menjadi penerjemah kepresidenan Indonesia. Untuk Pak SBY dalam beberapa kesempatan. Yang pertama tahun 2008 ketika pertemuan dengan Presiden Brazil. Setelah itu juga ketika Presiden Indonesia datang ke Brazil. Setelah itu saya juga diundang untuk menjadi penerjemah bagi kepresidenan Indonesia dalam pertemuan dengan negara-negara berbahasa Portugis. Wow. Jadi Timor Leste dan juga Portugal. Ya, benar. Benar sekali Bang. Itu terjadi apa yang tidak diharapkan ya di Brazil. Jadi benar sekarang Brazil menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus positif COVID terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat. Dan jumlah angka kematian salah satu juga yang paling tinggi hari ini masuk dalam sistem Kementerian Kesehatan. Nasional angka kematian 1.200 orang ya. Sudah tiga hari angka kematian yang dimasuk dalam sistem ya. Tidak berarti semua meninggal hari ini. Tetapi yang masuk dalam sistem sudah tiga hari berturut-turut di angka 1.200 orang. Oh begitu. Cukup banyak ya. 1.200 orang begitu. Brazil itu negara yang raksasa yang besar. Baik dari segi wilayah. Ini penting. Wilayah Brazil itu 8,5 juta kilometer persegi. Sebenarnya lebih besar dari Indonesia. Dari Indonesia juga dari Amerika Serikat. Kalau tidak dihitung Alaska ya. Kalau daratan secara keseluruhan berhasil lebih besar dari Amerika. Oke. Dari penduduk, Brazil itu punya 220 juta, 225 juta penduduk. Jadi negara yang besar. Sekarang menjawab pertanyaan dari Bang Ramos. Kita perlu menilai menurut saya ya. Standar kita itu mari kita patok itu. Pandemi ini suatu hal yang baru memang. Banyak hal yang tidak diketahui. Brazil dianggap itu tidak baik. Karena dibandingkan dengan negara-negara ini. Nomor satu itu menurut saya tidak ada kesatuan nasional yang dimulai dengan pemerintah pusat. Tidak ada kesatuan pendapat, kesatuan tindakan juga seperti itu maksudnya? Iya. Itu yang pertama. Oke. Simpat juga dari Brazil. Keberadaan Brazil juga sedikit mempersulit itu. Brazil mirip dengan Amerika Serikat. Sistemnya itu negara federatif. Federasi. 26 negara bagian, negara bagian, satu ibu kota. Dan negara bagian dan kota, mereka mempunyai juga kewenangan untuk mengatasi COVID. Tapi meskipun demikian, pemerintah pusat, dia mempunyai beberapa hak dan menang untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat krusial ya, untuk menangani pandemi ini. Misalnya soal kontrol terhadap airport, yaitu keputusan itu diambil oleh pemerintah. Soal lockdown juga. Soal lockdown akhirnya, Mahkamah Agung itu memutuskan bahwa yang menentukan itu negara bagian atau kota. Tapi kembali lagi supaya kita langsung to the point, dari pusat, sejak awal dari pandemi itu, tidak mempunyai suatu sikap yang tegas terhadap pandemi ini. Oh, tidak tegas ya. Ya, dan untuk melawat bersikap proaktif dalam menangani dan mengambil seluruh langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mencegah terjadinya pandemi itu. Misalnya, ini saya bicara fakta, bukan interpretasi politik dulu. Ini fakta. Misalnya, presidennya itu dalam kasus-kasus pertama, dia meremehkan soal pandemi itu dengan menyatakan bahwa ini satu pilot yang biasa. Oh, flu biasa. Flu biasa, ya. Jadi itu dalam siaran yang bersifat nasional ke seluruh Brazil. Jadi ini salah satu sikap yang menunjukkan bahwa tidak awalnya, tidak serius. Tapi ketika jumlah kematian, angka kematian mulai meningkat, baru menyatakan bahwa benar-benar itu pandemi telah masuk berhasil. Covid itu telah masuk berhasil. Berubah sikap, mulai menjadi lebih serius. sebegitu. Oh, oke. Selain itu juga, soal pemecatan daripada Menteri Kesehatan, Presiden dan Menteri Kesehatan itu berseberangan. Oh, pendapat. Ya, pendapat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Presiden lebih mementingkan ekonomi dan Menteri Kesehatan. Karena dia latar belakang dokter, dia memikirkan dari segi kesehatan khususnya untuk soal karantina. Presiden itu lebih memikirkan sejak awal dia tidak terlalu simpati dengan strategi karantina atau PSBB. Oke, PSBB, ya. Kalau dokter, dia tidak bisa melihat dari sudut pandang demikian, sehingga dia lebih memikirkan isolasi atau pembatasan ya dalam skala besar. Masalahnya, Bang, masalahnya itu adalah bahwa keperbedaan pendapat atau silisip pendapat antara Presiden dan Menteri itu terlalu nyolok dan mempengaruhi masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak tahu mau ikut yang mana. Oke, oke. Masyarakat dibingungkan, gitu. Iya. Dan menurut Presiden itu sendiri dalam perkataan Presiden bahwa Menteri itu akhirnya terlalu banyak tampil, terlalu banyak bersinar, terlalu banyak suara. Nah, itu Presiden juga tidak mengikuti protokol-protokol kesehatan. Oh, oke. Misalnya pakai mas yang tidak kumpul dengan orang-orang, semua itu Presiden dia lakukan. Sepertinya berlawanan antara kepentingan kesehatan, protokol kesehatan, dan kepentingan politik, daripada ya. Oh, iya, iya. Dan hanya sedikit melengkapi lagi. Ya. Menteri yang menggantikan itu, dia mengatakan, saya satu suara sekarang dengan Presiden. Presiden. Saya satu pandangan dengan Presiden. Tetapi, dia juga dokter. Ya. Ya, dia juga dokter onkologi untuk kanker. Oh, oke. Tapi Presiden dalam dua hal, dia tetap mempertahankan tidak terlalu perlu karantina yang ketat. Satu. dan yang kedua, dia sedikit memaksa, dalam arti dapat dikatakan memaksa penggunaan satu jenis obat dalam penanganan COVID itu, yang adalah klorikin atau hidroksik klorikin, ya. Oke. Itu yang Indonesia juga punya. Ya, ya. Si Menteri itu, Pak Menteri, dia tidak aman juga karena dia dokter. Oh, dia tahu gitu, ya. Dia tahu, ya. Ini bukan obat yang menyembuhkan. Ya. Dan bukan obat juga yang harus diberikan seperti obat flu, begitu. Oke. Ya, jadi ada protokol. Tidak berarti tidak boleh digunakan. Boleh. Tetapi, tidak bisa langsung dipakai secara otomatis, khususnya dalam momen prasimptomatik, ya. Oh, ya. Prasimptomatik. Atau ketika mulai ada gejala, begitu, ya. Oh, ya. Jadi, simptomnya muncul. Efek sampingnya. Ya, ada efek sampingnya. Jadi, ini secara singkat menunjukkan bahwa di pusat itu tidak akur, tidak mempunyai satu pandang. Dan juga, akhirnya, gubernur-gubernur dan wali kota-wali kota, mereka tidak mengikuti arahan presiden. Oh, oke. Ya, mereka lebih mengikuti arahan-arahan dari segi kesehatan dan medis. Oke. Sehingga di Brazil itu, sepertinya itu ada konflik atau dualisme antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan. Oke. Ya. Jadi, kita-kita... Ya. Ya, silakan, silakan. Ya, jadi terjadi ini dan untuk masyarakat yang 220 juta, ya, itu menjadi hal yang sulit. Karena dengan kata lain, saya bisa simpulkan, ya, masalah COVID-19 ini di Brazil dipolitisir. Oke. Menjadi satu bahan politik. Oke. Jadi gorengan politik. Ya, jadi sepertinya yang suka menggunakan obat yang diajurkan presiden itu pendukung presiden. Yang tidak mau sepertinya itu melawan presiden dan parti politiknya. Oposan. Jadi, oposan. Jadi, semua tercampur ini. Ini mempersulit penanganan. Oh, iya, iya, iya. Di lapangan, selain kenyataan bahwa Brazil juga tidak pernah mengalami pandemi yang demikian, sistem kesehatannya terbatas, peralatan yang terbatas, jumlah tes, rapid tes terbatas, harus diimport dari Tiong, dari China. Selain kenyataan itu, jadi masalah politik ini mempersulit penanganan dari pandemi ini di Brazil. Oke. Ya, pada puncaknya, ya, pada puncaknya. Tetapi, di daerah urban, ini satu hal yang penting juga, di daerah urban, kota, perkotaan, Manaus, situasinya mulai menurun karena mereka buat lockdown beberapa, beberapa minggu. Oke. Jadi, itu ada di dalam video, nanti saya bisa kirim, bahwa ambulans-ambulans yang berisi pasien COVID, mereka harus putar dan keliling di seluruh kota sambil menunggu adanya kamar yang kosong. jadi, beberapa, akhirnya mati di dalam ambulans. Oke. Waduh. Tapi, itu terjadi beberapa saat saja, akhirnya, situasinya mulai menurun. Karena, ini satu hal juga yang luar biasa di Brazil. Undang-undang Brazil juga mengharuskan pemerintah dalam keadaan darurat untuk mengontrak ruang kamar dari rumah sakit swasta. Oh, oke. Ya, itu juga diatur. Ya. Di situ. Ini terjadi. Tapi, sekarang, suasananya mulai membaik di daerah Amazon. Tapi, wilayah Amazon itu mirip dengan Kalimantannya Indonesia, ya. Daerah perhutanan. Ya. Tetapi, sekarang, banyak suku Indian juga mulai terkena dengan virus ini. Dan, penduduk-penduduk pesisir sungai. Oh, oke. Ya. Ya, karena mirip sekali dengan Kalimantan. Orang-orang itu datang ke ibu kota, Manaus. Dan, mereka naik kapal. Kapal, ya, di sungai. Ya. Dan, satu-dua hari di sungai masuk ke kepedalaman. Di sana, mereka juga mulai terinfeksi begitu, ya. Oh, oke. Sebenarnya, dari kota, datang ke pedalaman, dapatnya dari kota sebenarnya. Sehingga, sampai pedalaman menyebar. Oke. menarik bahwa virus itu, dia mengadakan perjalanan, ya. Dia mengadakan perjalanan. Pertama, kita nonton di TV, masih di Wuhan, masih di China, wah, sepertinya jauh. Iya. Tidak akan terjadi di Brazil. Tetapi, tiba-tiba, saya lupa tanggalnya persis, mungkin, 23 Maret, pemerintah mengumumkan kasus pertama, COVID di Brastil. Dan, virus itu tetap berjalan, masuk di TV, masuk di, apa namanya, di berita. Waktu itu, saya juga guru, ya. Saya, pagi, saya biasanya di sekolah, baru, siang dan sorry, saya datang ke laundry, saya tinggal di kantor, di sini membantu, dan kerjasama dengan adik saya. Menarik bahwa, sebelum karantina itu, pemerintah itu, mengambil tindakan, untuk meliburkan, sekolah. Iya. Ya. Dan, di sekolah itu, satu hari, kami dikagetkan, terkejut, dengan kabar bahwa, sekolah tetangga kami, ada seorang, yang terkena, virus. Oh. Wah, itu pertama kali, saya merasa, bahwa, hal ini, dekat sekali dengan saya, ya. Oh, oke. Pertama kali, saya merasa, wah, ini virus ini, bukan lagi di Wuhan, bukan lagi di, di ujung dunia, tapi sudah, sudah di depan mata, ya. Iya. Dari itu, pertama membuat saya, sedikit khawatir, lalu, hal yang kedua, yang membuat saya juga, bukan, ya, bukan takut dalam arti, sangat takut, tapi mulai khawatir, itu ketika, pemerintah menetapkan, untuk, karantina yang pertama, selama 15 hari, ya, oke. Dan, kami diharuskan, untuk menutup, eh, bisnis kami, laundry kami. Oh, oke. Ya, itu, satu dampak yang pertama, gitu, yang, yang, membuat, hal ini, bukan bersifat dunia, bukan bersifat negara, tapi bersifat pribadi, ya. Oh, sudah mulai menyentuh, kehidupan kita secara nyata, ya. Oke. Dan tentu saja, saya pikirkan, waduh, 15 hari, tambah kerja, saya sudah diliburkan sekolah, waktu itu juga. Oh, oke. ini penting juga, untuk kebaikan, bukan saja dari saya, tetapi sesama. Oke, kalau saya tutup, tapi ini untuk mencegah, terjangkitnya, atau meluasnya, virus ini kepada masyarakat umum, ini satu hal yang baik, yang saya juga turut serta. Ya, di sini ada ketakutan, terjangkit secara pribadi, secara kesehatan, ada kekuatiran juga secara ekonomi, ya. Tetapi juga, ada pemikiran, positif, dalam arti turut menyumbangkan, untuk melawan, pandemi itu. itu hal-hal yang, yang pertama yang saya lami. Yang kedua juga, sekarang saya suka lari, begitu ya. Oke, lari. Meskipun lari, itu di lapangan yang terbuka, tetapi mau nggak mau, kita tetap selalu berpikir, wah ini virus ada di udara, mungkin ada orang yang lewat, bersin. Kita tidak aman, dan kata lain, saya tidak merasa aman, begitu ya. Oke. Jadi, menyentuh juga, kehidupan cerita pribadi. Sebagai guru, kami tetap rapat online. Oke, online ya. Baru, ya, baik dengan siswa lainnya, maupun dengan guru-guru lainnya. Ya. Tetapi, ada momen yang kita merasa letih, kita merasa capek, karena, meskipun kita tinggal di rumah, suasana tidak normal. Dari pengamatan saya, tidak, tidak kental, tidak keras itu. Oh, oke. Tidak kelihatan ya. Tidak terjadi. Ya, pengamatan saya, saya suka mengamat baik, dari sosial, maupun dengan teman-teman. saya orang yang suka, aktualisir ya, data, berita. Saya tidak melihat, begitu ya. Satu kesan, bahwa ini akhir zaman ya. Secara pribadi, berbicara dengan beberapa orang, saya melihat, beberapa merasakan ya, wah, memang dunia, apalagi yang punya, sudut pandang, Kristiani, bahwa dunia semakin, buruk ya. Iya. Tapi, aneh binah jahit, di sini, COVID ini, memecah, memecah, tanda kutip, tanpa tanda kutip, pandangan gereja, tentang, aktivitasnya. Oh, misalnya, bisa dijelaskan. Misalnya, ada beberapa kalangan, yang bersih keras, melawan pemerintah, yang mau menutup, kegiatan dan ibadah di gereja. Oke. Wah, ini, ini, ini adek binah jahit sedikit. Dengan alasan-alasan, argumentatif, yang, yang keras, yang keras, satu, satu pendeta ternama, di, 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 di Brazil, dia, dengan galak, dengan suara yang sengkeras, dia bilang, gereja tidak boleh ditutup, karena gereja harus menjadi, tempat terakhir, untuk ditutup, apalagi kalau orang sakit, mereka dia mau datang, untuk mencari pertolongan. Tapi, gereja-gereja lainnya, mereka bilang, gereja itu bukan gedungnya. Oh, ya, itu. Gereja adalah tubuhnya. Gereja tidak pernah akan, ditutup. Gedungnya bisa ditutup, tapi gerejanya, akan tetap eksis, dan tetap ada. Iya, ya. jadi, ini, kalau ini membuat, khususnya kaum Kristen, lebih mencari Tuhan, saya tidak tahu, saya berharap demikian, Lebih tidak. tapi terjadi perdebatan, ya, disini, tentu saja kita bisa, mengangkat berbagai, asumsi dari pemikiran, soal kegiatan, soal persembahan, soal lingkam, soal bikin, bahkan tubuh Kristus saja, soal mengasihi saja, ya, semua hal-hal ini, kita tidak menghakimi, tapi, kita bisa, angkat, secara manusiawi, terjadi, tapi, kalau ini membuat, masyarakat, memikirkan, wah, besok ini sudah, akhir jaman ya, satu-satunya lagi, sudah, dunia sudah akan, berakhir, hancur, demikian yang, yang, yang pesimistis, tragis, ini tidak terjadi, oh tidak terjadi, ya, begitu, jadi, ada, ada satu, ada satu foto, yang, disebar luas, ke, lewat media, bahkan teman-teman saya, di Indonesia, mereka menerima, itu, di Brazil, orang-orang, berlutut dan berdoa, di jalan, oh oke, oke, ya, memang ada beberapa gereja, yang orang mereka, turun ke jalan, dan berlutut di jalan, untuk berdoa, tetapi, menurut saya, ini berbeda, dengan kebangunan rohani, yang terjadi, misalnya, abad 18, abad 17, ya, secara sukarela, roh pedus turun, menjama, dan membuat, orang itu, mengakui dosa-dosa, ya, ini terjadi, karena memang, pendeta minta, untuk kita turun ke jalan, untuk menurut di jalan, untuk berdoa, dengan suatu hal, yang menyentuh hati, dalam artinya, mungkin ada orang, yang tulus, dan jujur, memang, tapi, sama dengan, saya bilang, ayo bang, kita ke jalan, kita berdudut di jalan, untuk berdoa, bisa sedikit, antara menunjukkan, atau pamer, kita sedikit, dalam arti berdoa, tetapi, bukan satu kebangunan rohani, yang membawa, kepada perubahan, daripada tingkah laku, daripada meninggalkan dosa, bang, bang Ramos mengerti ya? mengerti, mengerti, ini, ini sedikit, yang berbeda, dan, bukan, suatu, dalam skala, yang besar, berbagai gereja, atau orang, yang tidak percaya, yang terjadi, dengan orang, demikian, ya, ini hanya, satu kegiatan gereja, saja, gitu, yang, dimana mereka, kejalan, dan berdoa, kiranya Tuhan, memakai itu, tapi, saya hanya menjelaskan, dalam satu konteks, keseluruhan, bahwa bukan suatu, jamahan Tuhan, yang, yang membawa, perubahan, kepada masyarakat, secara, secara umum, ya, bukan, dan secara, natural, gitu ya, secara alami, spiritual, ya, ya, saya, saya merenungkan, akan, akan, hal ini, ya, dan, secara pribadi, memang, saat-saat, seperti, pandemi ini, dimana, kematian, lebih, dekat, dan nyata, ya, bagi kita, secara pribadi, maupun secara manusia, itu, membawa, membawa saya, membawa aku, lebih, merenungkan, betapa, kita manusia, memang, kecil, ya, betapa kita manusia, kecil, betapa kita manusia, tidak, sekuat, apa yang kita pikirkan, dan kita memang, bergantung, sama pada yang maha kuasa, sama pada Tuhan, ya, betapa, betapa, dalam, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, semua karya-karya kita, semua usaha-usaha kita, usaha-usaha aku, semua jenis lelaku, itu, sangat terbatas, dan bisa, pudar, bisa sirna, bisa hilang, begitu saja, ya, jadi, fragile, fragile, rapuh, kerapuhan kita, ya, pada sisi yang lain, aku juga melihat, kesetiaan, daripada Tuhan, yang luar biasa, oke, ya, dalam arti, Tuhan tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya, tetap setia, tetap konsisten, tetap konsekuen, dan dia menyatakan, kesetiaannya, dalam, setiap saat, dan setiap suasana, dan saya melihat, di tengah pandemi ini juga, ya, ya, pertama saya, kerapuhan saya itu, saya, ceritakan, dari segi, yang saya katakan tadi, bahwa, pandemi ini, menyentuh, saya secara langsung, dalam arti, saya mengalami dampak, secara langsung, dari pandemi ini, baik melalui, sekolah, baik melalui bisnis, baik melalui, kehidupan olahraga, ya, orang tua dari teman saya, meninggal COVID, beberapa teman, teman saya langsung tidak, tetapi, yang next, nextnya, teman saya yang langsung, yang bisa saya, siapa, bisa saya teleport, mereka, kehilangan orang yang, mereka dikasih, jadi, jadi, dalam lingkungan saya, saya mengalami, misalnya, secara ekonomi, yang saya bilang tadi, ya, dengan tutupnya bisnis, laundry, dengan, untuk beberapa saat, ya, dengan, sekolah juga, dibatasi, ada pengurangan, dari segi gaji, dari segi kam, tetapi, Tuhan, senantiasa, menyatakan, kesetiaannya, bagi, saya, dengan tidak kurang, apapun, oke, bahkan di tengah COVID ini, saya, mendapat beberapa, tugas, terjemahan, yang, saya tidak pernah terima, pada masa, sebelumnya, normal, yang dulu, oke, oh, oke, jadi, jadi, waktu, waktu, kami tutup, bisnis kami, selama beberapa minggu, kami juga kehilangan, banyak klien, saya, dan adik saya, kami kehilangan klien, ada yang bilang, sekarang kami tinggal di rumah, kami, tidak perlu, cuci pakaian secara khusus, sekarang kami, lagi tidak ada kerja, sekarang kami putus, putus hubungan kerja, kami di PHK, jadi, kami, tidak mau lagi, jadi pelanggan kamu, ya, kami kehilangan, secara ekonomi, tetapi, kesetiaan Tuhan, dengan memberikan damai sejahtera, kesetiaan Tuhan, dalam, menjaga, melindungi, tapi, kesetiaan Tuhan, yang mempunyai tangan, untuk menggerakkan, berbagai sumber, yang lain, untuk, menjamin, kehidupan kita, itu yang saya, alami, dan, menguatkan iman saya, begitu ya, sehingga, saya bisa juga, menolong, beberapa orang, yang lain, saya bisa menolong, beberapa orang lain, yang dalam suasana, dan situasi, yang memprihatinkan, yang lebih sulit, ya, oke, ini yang, beberapa pokok, perenungan saya, selama, pandemi ini, saya melihat, kita tetap, terbatas, rapuh, tetapi, Tuhan, senantiasa, setia, dan baik, dan luar biasa, dan, tetap, berdaulat, ya, tetap dalam, kontrol, kendali, dalam setiap, dan tetap, memperhatikan kehidupan, setiap orang, percaya, setiap orang, yang mengandalkan dia, ya, oke, oke, thank you, Isa, ya, jadi, kita harap, kita bisa berdoa, terus, supaya, Tuhan, berbelas kasihan, dengan Brazil, dengan Indonesia, dan juga, dengan semua anak-anak Tuhan, di mana saja, ya, ya,